Inilah data sebaran kasus orang dalam pemantauan ODP virus Corona COVID-19 di wilayah NTT. Sampai saat ini sudah ada 92 ODP di NTT yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di NTT. Kepala Birohumas dan protokol Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius MC kepada Poskupang, Kom, Sabtu, 21 Maret 2020, mengatakan, sesuai data dari Sekretariat Gugus Tugas Posko COVID 19 Provinsi NTT, yakni jumlah OPD di NTT saat ini sudah mencapai 92 orang. Marius ditunjuk secara resmi oleh Gubernur NTT sebagai juru bicara terkait masalah COVID 19. Menurut Marius, sejak tanggal 18 Maret tahun 2020 lalu hingga tanggal 20, sudah ada 92 ODP yang tersebar di sejumlah daerah yang terdapat ODP. Dia merincikan sebagai berikut pada tanggal 18 Maret tahun 2020 data ODP baru ada di 4 kabupaten dan kota. Kota Kupang sebanyak 14 orang kabupaten lembata 2 orang manggarai barat sebanyak 7 orang kabupaten Kupang sebanyak 1 orang. Pada tanggal 19 Maret tahun 2020 ODP di NTT tercatat, Kota Kupang sebanyak 4 orang 9 Sika sebanyak 12 orang kabupaten Kupang 1 orang. Pada tanggal 20 Maret tahun 2020, Kota Kupang sebanyak 16 orang TTS sebanyak 3 orang manggarai timur 1 orang Flores Timur sebanyak 4 orang Malaka sebanyak 1 orang Alor sebanyak 1 orang Sumba Timur sebanyak 2 orang Belu sebanyak 1 orang Sika sebanyak 14 orang manggarai barat sebanyak 1 orang kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7 orang. Jadi sampai hari ini tercatat ada 92 ODP di NTT. Karena itu, kami tetap imbau kepada seluruh masyarakat NTT yang bepergian keluar daerah terutama ke daerah yang terinfeksi COVID-19 dan ketika kembali ke NTT harus mengisolasikan diri selama 14 hari, kata Marius. Didampingi kasubak pers dan pengelolaan pendapat umum, Valery Guru, Marius mengatakan, mengisolasi diri itu demi kepentingan diri sendiri dan orang lain, karena itu, jangan ada yang meremehkan kondisi saat ini soal COVID-19. Kita jangan anggap remeh dan jangan berkelakar di media sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya.